Halo semuanya, balik lagi di channel gue, Aligiru Ciro MCC So, jadi disini kita di Seng Seweken Invensi Cina Kita kedatangan Hero atau Sain yang udah kalian banyak yang tunggu Yaitu Divine Code Sirio So, jadi gue akan review nih Sain Ini GG banget guys, pokoknya parah banget deh Jadi bisa dibilang dia tuh kontornya God Kotiki atau Divine Kotiki So, jadi kayak gitu Kenapa gue baru reviewnya sekarang? Karena gue nunggu versi resminya dulu Dan satu, itu yang alasan pertama Yang kedua, gue takutnya yang versi lag-nya itu Atau yang versi bocorannya itu skill-nya berbeda dengan yang ini Yang ternyata menurut gue sih agak sama ya Oke gitu, gak apa-apa Dan yang ketiga, alasannya gue males nyolong video orang Jadi gue lebih suka kalau review dengan video gue sendiri Jadi kayak gitu Ya oke lah, sorry banget kalau gue ada telat Dan ini akan gue review versi resminya Ini dia Divine Kot Sirio Dia tuh gagah banget, gue suka manianak Gue udah komen, wow mantap ya kan Gila Untuk dilihat dia sendiri, disini tuh dia outputnya lumayan men Dia bisa dibilang tuh stabil ya Dilihat tuh, kecuali kontrolnya dia Itu bukan tipe kontrol sih Yang dilihat dulu, outputnya stabil HP-nya stabil banget Terus kayak gitulah, wow Itu nice banget deh pokoknya ini hero Kita kesini Kita masuk ke mode latihan Gue akan kasih tau kalian bagaimana skill-skillnya Skill dia tuh bisa dibilang Jadi tipe support banget ya Gila, parah Oke, kita buka dulu yang ini Buat nambahin energi Karena dia tuh buat ngeluarin Dragon Apa itu? Ultimate Dragon Shield-nya Dia tuh harus butuh 3 energi men Gitu Jadi untuk katana kita kasih kesini aja Oke Jadi disini gue akan jelasin ya Untuk basic attack-nya dulu nih Ini basic attack-nya Yaitu dia akan memberikan ke satu musuh Ini kalau level 5 150% physical damage Ya kan Nah, habis itu Jika kita udah ngeluarin yang ini Ultimate Dragon Shield Ya kan Itu kita bisa naruh Divine Dragon Atau Dewa Naga Ke teman-teman kita gitu Jadi Fungsinya Dewa Naga itu Jadi kalau teman kita Itu ada Dewa Naganya di atasnya Itu diserang musuh deh Itu kita akan langsung otomatis ngeluarin Excalibur Gitu Bukan otomatis ya Ada peluangnya juga Itu di pasifnya yang ini Sebesar 50% Jadi kayak gitu Nanti akan gue jelasin So Jadi untuk pertama si Dragon Shield-nya ini Kita keluarin dulu yang ini ya Si Ultimate Dragon Shield Kita keluarin dulu Disini dia pake E3 energy Kayak ini Dia Wah Bagus banget sih Dan habis itu Si Ultimate Dragon Shield-nya tadi Itu akan Milih 2 Rekan temennya ya kan Untuk membagi damage gitu ya Gila Jadi gitu Dan dia akan mendapatkan HP 100% Itu gede banget Itu Wah parah sih lo Bayangin HP 10% aja Sudah lumayan gede gitu Apalagi 100% Itu gimana ceritanya Jadi kayak gitu Parah banget deh So Jadi kayak gitu Jadi Ini yang ditandain oleh Si Ryu itu Defend Cloud-nya itu Si Milo sama Si Hades gitu Jadi Kedua hero ini Akan berbagi damage Sama si Ryu gitu Jadi kayak gitu Nah setelah si Ryu Ngeaktifin skill 2-nya tadi Ya kan Dia akan Dapat satu Apa itu Ronde gerak lagi Dia jalan satu lagi Ya kan Itu kita bisa Ngasih Divine Dragon Atau Dewa Naga Ke salah satu temen kita Jadi maksimal ini Menurut gue 5 men Jadi Semua temen kita Bisa dikasih sama ini Jadi gila deh Jadi kalau Ada temen kita yang keserang Itu udah auto Si Ryu nyerang men Kayak gitu Parah banget Apalagi Wah gue gak tau Kalau area damage Nyerang temen kita semua Itu apakah Si Ryu ini langsung nyerang 5 kali bar Ke Satu musuh tersebut Gak tau juga Anjir ada Aduh ada whatsapp men Sorry banget Jadi kita akan kasih Ke salah satu temen kita Contoh ke Athena Ini dia Itu ada tanda Dewa Naga Di atasnya Jadi kalau Athena Keserang itu ada 50% Itu Si Ryu nyerang Itu kalau level 1 ya Kalau level 2 Lihat nih Nah Dia nyerang kan Tapi kalau dia sendiri Dia udah auto nyerang Kayak gitu Kita lihat Serang lagi Nah gitu Damage nya sih Menurut gue Skaliburnya gak terlalu gede Emang dari Dia tuh emang campuran Dari Gibradoco Sama Capricorn Shura Emang dari dulu Dia gak terlalu gede Emang ya Dia tadi Athena Sama Dragon Si Ryu Yang diserang So jadi Ini yang masih gue belum paham nih Itu skill 2 nya itu Akan berubah lagi Jadi yang pertama tadi Ultimate Dragon Shield Ya kan Itu untuk shield pertama Nah untuk shield kedua ini Dia tuh namanya Soul Dragon Shield Yang dimana dia bisa ngeheal gitu Tapi untuk dirinya sendiri ya Dan setelah gue pake Lihat nih Setelah gue pake Dia healnya 0 Apakah mungkin nyawa kita harus Em Apa Kecil dulu ya Gak tau Kita lihat dulu ya Jadi dia tuh akan ngeheal Sebesar 10% Dan ada Efek healnya juga Ini aneh banget Beneran Ini salah satu Hero physical attack Ya kan Yang punya efek heal gitu Gila banget gitu Oke Gue tadi lupa Gue belum kasih liat Gimana statusnya dia Ini dia untuk statusnya Si Dragon Divine Cloud Si Ryu Untuk HP nya rank S main Itu gila banget Dan Untuk physical attack nya rank A Ya gak apa-apa Karena dia tuh hero support Attacker Tapi kalau rank nya S Lebih gigi lagi gitu Mungkin ya Untuk physical def nya A ya kan Untuk speed nya A lumayan banget Tapi sayang banget Dia magic def nya mati Dia range C Gila tau gak Tapi ini aneh ya Ini physical def yang A Dan magic def range C Itu lebih gedean Magic def yang range C 304 sama 255 Aneh banget Oke Gitu Ini yang gue bilang Aneh tadi Ini kan tadi Nge heal kan Kayak gini Kita liat kesini Nah heal nya 0 Gue gak paham Tadi gue utak utik Sampai mampus Gak bakal paham Gila Tuh Jadi kalau ada nyerang Hades Dia akan berbagi damage Sama si Ryu nya Gitu Tapi untung banget Si Ryu nya ini Dia punya heal Yang gede banget Gitu Rock Colossus Itu yang apa Kalau semua yang baru Itu itu bakal gigi banget Oke Jadi kayak gitu Kita akan kasih ke Ini Ya kan Defender nya Ke temen kita semuanya Kalian lihat Dan gue akan cepetin Wah nyerang Gitu Enak tuh Oke gak usah buka Si Athena ini Kayak gini aja Gue males bosan banget Melihat Land of tranquility Gitu Jadi kayak gitu Ini dua orang Udah gue kasih Kita kasih ini Nah kayak gini Jadi semua temen kita Bisa kita kasih Waktu Tuh liat Kita gak nyerang Nah kayak gitu Jadi semua temen kita Bisa kisah kasih Divine Dragon Jadi kita bisa nyerang Dengan support nya Parah So jadi Divine Dragon nya itu Ada hubungannya Dengan pasif nya Dan gue Gue akan kasih tau Gimana pasif nya itu kan Yang Excalibur Gila Parah banget Oke Kita ke Sri Yusuf dulu Ini dia Sri nya Ini dia Sri nya Jadi Dia tuh Untuk dirinya sendiri Dia jika Musuh nyerang dirinya sendiri Itu udah pasti 100% Nge-counter Dengan Excalibur Namun Jika level 1 Itu level 1 Udah 100% Untuk dirinya sendiri Namun jika level 1 Pada saat Temennya itu Dikasih Divine Dragon Itu diserang musuh Itu ada Cuman 50% Peluang Si Sri Nambah damage nya Gitu Gue tuh ngeluarin Excalibur nya Gitu Jadi Ini harus minimal Level 5 Menurut gue Jadi level 5 Semua Jadi kalau level 5 Meskipun kita Si Sri nya diserang Atau temennya diserang Itu udah auto Ngeluarin damage Ngeluarin Excalibur nya Kayak gitu Dan Excalibur nya itu Kalau musuh kita Itu temen kita Yang dikasih Divine Dragon Itu diserang Excalibur nya Lebih sakit Men Itu seber 30% Dan itu parah banget Kali 35% Gue gak paham Itu maksudnya Ini masih belum gue coba Dan habis itu Itu gigi banget Dan itu Ini yang Kalian pikir-pikir Bang Apa itu Rose dan Hak Hero ya Hanya si Si Rio ini Yang sama Doko Lebih gigi Yang mana Ya Doko lanjir Gila loh Ini lo Campuran men Gak bakal gigi Jadi untuk skill yang ini Dia akan meluarkan 2 Blue Dragon Ke satu musuh Satu musuh Jadi dia itu Single target Bukan array damage Dan itu serangannya Sekitar 110% Per naga Nah disini ada tulisan Jika Di temen kita itu Ada Defend Dragon Itu Defend Dragon nya Bisa ngeluarin naga Tapi kenapa Apakah ini masih bug Dan heal nya tadi Ada masih bug men Dia gak bisa ngeheal Atau gue aja yang salah Gak tau caranya Kita coba keluarin deh Gila Itu keren banget Animasi skill nya Cuman dia tuh Demasi nya gak terlalu sakit Kita liat dulu Nah Kayak gini Wah Gila Nah kayak gitu ya Cuman tulisannya Tuh Yang ini Yang ngeheal tadi Gue gak paham Ini maksudnya Apakah ngasih nge bug juga Dan ini masih nge bug mungkin ya Ini soalnya baru pertama kali Udah gue review doang ya Dan ini tadi Yang akhirnya tadi Kalau kita udah pake Itu akan cooldown 2 ronde gitu Jadi bisa bilang nanti itu Dia bisa ngeheal Temen temen nya Jadi kalian gak usah Bawa marine dan lain Kasih aja Ini hero Efek heal Itu akan GG banget Dia ngambilin dari physical attack Jadi physical attack nya Digedein Digedein Plus efek heal Ini aneh sih Hero physical attack Dengan efek heal gitu Oke temen temen Mungkin kayak gitu Untuk review kali ini Ya kan Sorry banget Ada beberapa skill yang Gak bisa gue liatin disini Mungkin kalau ada PVP nya Gue akan coba Dan ada yang bang request Di PVP Sorry men Ini gue belum keluar di PVP Jadi gue gak bisa review disana So Jadi terimakasih Tak nonton video ini Jika kalian suka Dengan video ini Silahkan like Comment Dan share Dan subscribe juga Channel ini Dan sampai ketemu lagi Di view review selanjutnya Bye bye